Wow Lihat teman-teman Disini Abang San mempunyai Ultraman baru Yaitu Ultraman Fuma Ultraman Fuma Ultraman Fuma ini Abang San dapatkan dari channelnya Ujan Channel Kalian bisa melihat Atau kalian bisa ya Mendapatkan Ultraman ini di channel tersebut Dan juga ya Channel Ujan Channel Sudah Abang San promosikan Di channel Abang San Kalian bisa lihat di post status lah Seperti itu Oke dan di video kali ini Karena kita sudah mempunyai Ultraman Fuma Jadi di video kali ini kita akan fokus untuk menggunakan Ultraman Fuma Dimana Ultraman Fuma ini akan melawan semua Ultraman yang ada di game Ultraman Fighting Evolution 0 Tapi sebelumnya kita melanjutkan video ini Sebaiknya kalian harus Terus men-subscribe dulu channel ini Bantu channel ini untuk mencapai 1 juta subscriber Amin Oke langsung kita gunakan Setelah itu kita cari Ultraman apa yang akan kita lawan Oke disini kita akan melawan Ultraman secara acak Oke gak dapat Ultraman Masih belum mendapat Akhirnya disini kita mendapatkan Ultraman Yang kita lawan pertama kali adalah Ultra 7 Langsung kita pilih tempatnya Kayaknya disini Abang San akan memilih tempat ini Karena apa? Karena tempat ini Terang teman-teman Jadi disini kita melihat Ultraman kita itu lebih Enak lah gitu loh Oke langsung kita pilih Dan apakah disini Abang San dengan menggunakan Ultraman Fuma Bisa mengalahkan Ultra 7 Langsung kita gas kan Tendang Oke berhasil Mantap Langsung loncat Langsung tangkap Waduh 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 Gak berhasil Waduh disini kita dipukul oleh Ultra 7 Tenang saja Aduh Disini kita harus ya Balas Oke pukul langsung tangkap Oke berhasil kita tangkap Kita lemparkan Waduh waduh Serangan kita tadi dihindari Untung saja serangan ini berhasil ya teman-teman Dan disini juga kita berhasil memukul Ultra 7 Apakah disini kita bisa menang dengan mudah ini Waduh disini kita terpukul Sungguh sungguh sakit Waduh terpukul lagi Ternyata Abang San kurang fokus Pukul Tangkap Gagal 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 Mundur Takut Waduh mundur lagi Mundur Disini kita terjatuh Kenapa bisa gitu Abang San gak tau Oke lanjut Pukulan mematikan Kenakah Kena Lihat itu Bar HP dari Ultra 7 Sekarat teman-teman Ternyata disini Abang San jago sekali Jago sangat Oke langsung Kita tangkap Mantap 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 Setelah itu kita pukul Dan pukulan mematikan sekali lagi Shot Di pertarungan pertama ini Ultraman Fuma menang Oke teman-teman Jadi Ya bisa kita bilang disini kita berhasil mengalahkan Ultra 7 Lanjut lagi disini kita masih menggunakan Ultraman Fuma Bang coba bang pakai Ultraman lain Tidak teman-teman ya Tidak Untuk video kali ini kita hanya fokus Untuk menggunakan Ultraman Fuma Jadi disini kita harus menggunakan Ultraman Fuma Lawannya yang akan berbeda-beda Oke kita acak lagi teman-teman Mencari lawan lagi Oke langsung dapat Ultraman Embah Atau Hayata Langsung lah ya Kita gaskan lawan Langsung Udah gak sabar ini teman-teman Abang San ya Udah gak sabar Untuk mengalahkan Ultraman Embah ini coy Langsung Pukul Waduh 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 Pukulan kita tadi gagap Pukul lagi Ternyata baru berhasil Wuh Berhasil lagi Terjatuh dua kali Ultraman Embahnya Mantap sekali Ultraman Fuma Aduh disini kita sama-sama terjatuh Pukul lagi Tangkap Oke berhasil kita tangkap Setelah itu Lemparkan dong Lemparkan Wuh Pukul Tangkap lagi Tangkap Waduh gak berhasil Oke pukul sajalah Terjatuh Dia terjatuh di hadapan kita Langsung Waduh Berhasil kita tangkap Kita tendang belakangnya Mantap jiwa Setelah itu Kita akan coba Pukulan mematikan lagi Ternyata berhasil dihindari Oleh Ultraman Embah Ternyata serangan pukulan Mematikan kita tadi Gagal teman-teman Gak apa-apalah ya Gak apa-apa cuy Gak apa-apa Disini kita harus tenang Harus tenang Dan setelah itu lari Tendang Tangkap Gagal lagi Waduh Ternyata pukulan kita disini Banyak kegagal teman-teman Tapi gak apa-apa Yang penting kita fokus Jangan sampai kita terkena serangannya Baru dibilang Jangan sampai terkena serangan Disini kita terpental Tangkap Pukulan mematikan Bang-bang Langsung terpental Sangat jauh sekali Ultraman Embah Tendang lagi Disini kita sudah semangat Ini teman-teman Aduh Terlalu semangat Jadi disini kita terkena pukulan Langsung tangkap Gagal Waduh Terjatuh lagi Sabar dulu Sabar-sabar Sabar Pasti bisa kita kalahkan ini Tenang-tenang Dan fokus Oke serangan laser Berhasil Langsung pukul Langsung tangkap Gagal berhasil Mundur dulu Langsung tendang Waduh Disini kita terpental Sangat jauh Waduh Kamu terjatuh lagi Langsung tangkap Gagal berhasil Disini kita terkena serangan laser Oke kita buat jatuh dulu Kita buat jatuh Ultraman Embah Aduh Gagal berhasil Waduh Waduh Mundur Mundur Sini kamu Sini Kamu Ultraman Ayata Akan sempat jatuh Yah kita yang jatuh Oke kita buat jatuh Berhasil langsung kita ulti Langsung kita ulti Apakah disini Dengan ulti kita kali ini Langsung menang Kayaknya Yah bisa deh Bisa langsung menang Dengan HP Ultraman Embah Yang sedikit Lihat Sudah langsung menang Di pertarungan kedua ini Kita berhasil Ya teman teman Berhasil menang Dan mengalahkan Ultraman Embah Lanjut lagi Oke tinggal Berapa Ultraman ini Yang masih Belum kita lawan Tadi kan Kita sudah melawan Dua Ultraman Disini terdapat Sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada sembilan Ultraman Yang harus kita lawan Berarti tinggal Tujuh Ultraman lagi Teman teman Oke Langsung lah ya Gaskan Disini kita langsung Melawan Ultraman Taro Oke Tempat yang tadi dong Kita gak akan Tempat yang lain Kita hanya fokus Di tempat ini Karena tempat ini Terang Langsung lah ya Sama-sama meloncat Tapi disini Kita yang menang Di pertarungan Di langit tadi Langsung Kita tangkap Oh gak berhasil Disini dia kurang maju Disini kita dipukul Aduh Aduh Kita gak bisa balas Teman-teman Dia terus menerus Pukul kita Aduh Kuat sekali Ultraman Taro ini Oke berhasil Kita tumbangkan Langsung pukul Disini kita yang terkena Pukulannya Tangkap Tangkap Oh gak berhasil Dia berhasil menghindar lagi Waduh Diserang-lacer Oke berhasil Kita hindari Oke tangkap Tangkap Gak berhasil Ternyata Cukup sulit Untuk mengalahkan Ultraman Taro Ini teman-teman Kita harus Hati-hati Fokus Supaya kita bisa Mengalahkannya Ini Tangkap Oke akhirnya Berhasil juga Kita tangkap Ultraman Taro Oke langsung Meloncet dulu Setelah itu Pukul dari belakang Mundur Mundur Supaya kita Tidak bisa Supaya dia tidak bisa Mengenai kita Serangannya Supaya gagal Oke tangkap Aduh Aduh Disini kita terus-terus Dipukul ini Teman-teman Oke Langsung Pukulan mematikan Bang Langsung Kena Berhape Tinggal dikit lagi Disini kamu Langsung Kita pukul Pukulan mematikan Bang Dikit lagi Berhapenya Oke Dikit lagi Ini kayaknya Disini kita akan Bisa menang Ini Lihat ini Berhape dari Ultraman Taro Dikit lagi Serangan Langsung kalah kamu Yeay Yes teman-teman Disini kita Menang lagi Abang San Berpikir tadi Teman-teman Abang San Kira kita Bakalan kalah Cikrin apa Tadi Ultraman Taruhnya Beberapa Serangannya Teman-teman Berhasil Mengenai kita Dan membuat kita Sulit Di pertarungan Tadi Tapi untungnya Disini Kita berhasil Memenangkannya Oke Di 3 kali Pertarungan ini Tadi kita berhasil Memenangkan Semuanya Cuy Langsung Lanjut lagi Oke Mana Ultraman Yang belum kita Lawan Aduh Waduh Oke Akhirnya disini Teman-teman Selanjutnya Kita melawan Ultra Father Atau Abang San Sering menyebutnya Dengan Ultraman Ayah Langsung Gaskan Pasti Bisa Menang Abang San Yakin Oke Langsung Langsung Berlari Kita Tangkap Strategi Abang San Berhasil Teman-teman Oke Mundur dulu Mundur Serangan Laser Bisa gak Masih Belum Bisa Aduh Disini Kita terkena Pukulannya Kita Tendang Langsung Waduh Apa itu Apa serangan Laser Oke Berhasil Kita Hindari Untung Saja Berhasil Kita Serangan Laser Kena Langsung Lari Tangkap Ternyata Dia Bisa Membaca Pergerakan Kita Mundur Serangan Laser Aduh Gak Kena Ternyata Gak Kena Kita Pukul Tangkap Berhasil Kita Lemparkan Sekali Lagi Mundur Oke Dia juga Mundur Ternyata Sama-sama Takut Langsung Pukul Kena Tangkap Dari Belakang Aduh Kita Lemparkan Lagi Sudah Dua Kali Kita Melemparkan Ultraman A Waduh Waduh Disini Kita Terkena Cosen Coy Wow Abang Terkejut Sekali Waduh Waduh Sulit Sulit Pukul Langsung Pukulan Mematikan Mam Sungguh Sungguh Kuat Sekali Pukulan Mematikan Kita Ini Teman Teman Lihat Dengan Satu Kali Pukulan Mematikan Bar HP Dari Ultraman A Tinggal Sedikit Kayaknya Disini Kita Bakalan Menang Lagi Ini Teman Teman Bakalan Menang Lagi Lihat Itu Bar HP Dikit Sekali Tinggal Dikit Kita Tangkap Dia Berhasil Membaca Pergerakan Kita Sabar Dulu Serangannya Kuat Sekali Cepat Teman Apakah Karena Dia Akan Kalah Jadi Serangannya Ini Agak Agresif Oke Pukul Langsung Buat Dia terjatuh Buat Dia terjatuh Berhasil Langsung Kita Ulti Oke Berhasil Ini Ulti Kita Berhasil Kita Gunakan Dan Disini Otomatis Bisa Dibilang Kita Menang Benar Nggak Ini Kita Langsung Menang Ya Benar Dong Oke Sudah Menang Lagi Di Pertarungan Keempat Empat Kali Berturut Turut Kita Menang Terus Langsung Kita Gunakan Ultraman Puma Lagi Dan Musuhnya Kita Cari Lagi Ultraman Oke Tadi Ultraman Ayah Sudah Kita Kalahkan Jadi Disini Kita Tidak Akan Melawannya Lagi Oke Kita Cari Ultraman Yang Masih Belum Kita Lawan Contohnya Seperti Ultraman Leo Jopi Dan Jack Dan Edge Oke Ultrasepen Ultraman 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 Ayah Langsung 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 Kita Harus Menang Lagi Semoga Saja Setiap Pertandingan Ini Kita Memenangkannya Jangan Sampai Kalah Satu Kalipun Kalau Kalah Abang Sen Sedih Sekali Langsung Tangkap Berhasil Oke Mantap Kita Lemparkan Kita Berlari Waduh Disini Kita Terkena Serangan Laser Gak Apa-apa Kita Tangkap Dari Belakang Kita Tendang Belakangnya Waduh 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 Apa Yang Abang Sen Bilan Kok Jadi Kenyataan Gitu Loh Apakah Abang Sen Bisa Membaca Pergerakan Para Ultraman Mungkin Oke Mantap Waduh Waduh Oke Pukulan Mematikan Lembah Sekali Ultramelio Lihat Itu Teman-teman Para AP Tinggal Sedikit Ya Disini Kita Akan Menang Lagi Dengan Mudah Serangan Laser Pukul Sekali Lagi Setelah Itu Tangkap Berhasil Bundur Dulu Waduh Kita Pukul Juga Kita Buat Terjatuh Setelah Itu Kita Berlari Ayo Berlari Waduh Terpental Kita Terkena Terjangan Dari Ultraman Leo Tadi Waduh Terjatuh Tinggal Likit Lagi Barah HP Tinggal Lagi Kita Buat Jatuh Kita Buat Jatuh Kita Buat Jatuh Berhasil Oke Akhirnya Berhasil Juga Kita Tangkap Berhasil Oke Sekarang Ultraman Leo Sudah Sekarat Saatnya Kita Ulti Kalau Para Ultraman Sudah Sekarat Harus Wajib Cepat Kita Ulti Untuk Mengakhiri Pertarungannya Semakin Cepat Kita Mengalahkan Ultraman Semakin Bagus Itu Tandanya Kita Semakin Kuat Dan Di Pertarungan Kali Ini Melawan Ultraman Leo Kita Berhasil Menang Lagi Oke Langsung Kita Cari Lagi Ultraman Yang Belum Kita Lawat Oke Disini Kita Akan Melawan Ultraman Jack Langsung Pilih Tempat Ini Lagi Waduh Ya HP Abang Senter Jatuh Tapi Teman Teman Ada Kecelakaan Sedikit HP Abang Senter Jatuh Cuy Oke Langsung Waduh Waduh Disini Kita Bulman Siap Udah Diserang Kita Balas Waduh Ditendang Mundur Mundur Dulu Kita Berpikir Dulu Kita Ambil Napas Karena Bulman Fokus Ini Kita Akan Fokus Dulu Waduh Oke Saatnya Kita Sudah Fokus Kita Fokus Mundur Mundur Oke Tendang Langsung Pukulan Mematikan BAM Terpental Kamu Wahai Ultraman Jack Langsung Pukul Waduh Kita Dipukulnya Juga Buat Dia Terjatuh Mundur Dulu Setelah Itu Serangan Laser Kena Apa Apalagi Yang Dia Gunakan Itu Waduh Ternyata Dipukulnya Dari Bawah Kita Tadi Serangan Laser Mantap Di Waduh Disini Kita Duel Serangan Dekat Kita Kalah Terjatuh Lagi Kita Oke Bentar Teman Teman Bentar Abang San Membetulkan Ini HP Abang San Dulu Disini Kayaknya Abang San Kurang Tengah Nanti Abang San Takutnya Kalian Melihat Abang San Itu Agak Kurang Nyaman Oke Sekarang Kayaknya Sudah Oke Lanjut Pukul Pukul Mantap Mundur Dulu Mundur Dulu Pukul Setelah itu Pukulan Mematikan Bam Sudah Teman Abang San Tidak perlu Bilang Kepada Kalian Kan Oke Disini Yang masih Belum Abang San Lawan Yaitu Tinggal Satu Masih 2 Ultraman S Sama Ultraman Joppy Oke Disini Kita Langsung Saja Melawan Ultraman Joppy Setelah Melawan Ultraman Joppy Kita Langsung Melawan Ultraman S Ultraman S Ultraman Terakhir Langsung Terpental Kita Sangat Jauh Sekali Dia Berhasil Menyatang Berbagai Serangan Kita Teman Teman Wow Kalau Abang San Lihat Tadi Ultraman Joppy Kayaknya Lawan Yang Cukup Sulit Benar Tidak Benar Tidak Tidak Lihat Itu Lihat Lihat Itu Wah Aduh Disini Kita Dikutuk Menjadi Batu Gapapa Langsung Kita Pukulan Mematikan Saja Terpental Akhirnya Pukulan Mematikan Kita Berhasil Mengenai Ultraman Joppy Disini Kayaknya Kita Harus Cepat Kita Tangkap Berhasil Lagi Pukul Tangkap Waduh 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 Oke Takut Takut Bundur dulu Kita Takut Ah Yah Kalau Kalau ini Teman-teman Kalau kita duel Dari serangan Dekat Ini Beberapa Kali Kita Kalah Lihat Ini Contohnya Kalah Lagi Kita Kuat Sekali Oke Pukulan Mematikan Sajalah Serangan Jarak Jauh Supaya Kita Bisa Menang Dengan Mudah Abang Sen Tidak Bisa Meremehkan Ultraman Joppy Menurut Abang Sen Dari Sekian Banyak Abang Sen Melawan Monster Tadi Dengan Menggunakan Ultraman Puma Ultraman Joppy Ini Kayaknya Lawan Yang Cukup Berat Teman-teman Tapi Disini Kayaknya Kita Bisa Mengalahkannya Oke Waduh Tentang Sangat Jauh Sekali Langsung Pukulan Mematikan Disini Kita Harus Menang Dengan Cepat Disini Kita Berhasil Menang Lagi Mengalahkan Ultraman Joppy Biarpun Abang Sen Mengakui Ultraman Joppy Dari Sekian Banyak Tadi Yang Abang Sen Lawan Ultraman Ultraman Joppy Kayaknya Lawan Yang Cukup Berat Oke Kita Tidak Tau Dengan Ultraman S Apakah Ultraman S ini Lawan Yang Cukup Berat Juga Ataukah Kita Bisa Mengalahkannya Dengan Mudah Oke Mari Kita Lihat Oke Kita Lihat Dan Juga Ultraman S ini Adalah Ultraman Terakhir Yang Harus Kita Lawan Setelah Ini Tidak Ada Lagi Dan Videonya Akan Berakhir Konten Ini Akan Berakhir Oke Langsung Gas Kan Mamam Tangkap Loh Oke Kayaknya Cukup Mudah Ini Kita Melawannya Lihat Ultraman Jopi Serangannya Itu Apa Apa Ya Bagaimana Cara menyebutnya Beberapa Kali Kita Menyerangnya Serangan Kita Hampir 100% Teman Teman Berhasil Mengenai Ultraman Jopi Disini Dia Tidak Tidak Cukup Berhasil Menghindari Serangan Kita Oke Waduh Oke Disini Kita Baru Meremehkan Ultraman S Disini Dia Baru Unjuk gigi Teman Lihat Itu Oke Waduh Terpukul Kita Gak Apa Disini Kita Akan Mengularkan Jurus Pamungkas Kita Yaitu Pukulan Mematikan Sabar Dulu Waduh Ternyata Baru Sekarang Ultraman S Baru Sekarang Dia Memperlihatkan Kekuatannya Disini Kita Cukup Melawannya Tapi Kita Akan Coba Pukul Dulu Dengan Ulti Kita Apakah Dengan Ulti Kita Ini Berhasil Ya Sebelum Sebelumnya Kan Setelah Kita Ulti Para Ultraman Akan Langsung Kalah Apakah Ultraman S Ini Akan Langsung Kalah Juga Oh Ternyata Bisa Dibilang Ultraman S Ini Juga Lumayan Lawan Yang Berat Teman Teman Setelah Kita Ulti Ya Secara Umum Setelah Kita Ulti Para Ultraman Akan Langsung Kalah Tapi Disini Kita Ulti Ultraman S Dia Tidak Langsung Kalah Bisa Dibilang Ultraman S Ini Juga Lawan Yang Cukup Berat Teman Teman Oke Coba Kita Serang Pukulan Mematikan Apakah Langsung Kalah Oh Ternyata Langsung Kalah Berapun Tadi Dia Berhasil Menangkis Ulti Kita Dan Tidak Langsung Kalah Tapi Ini Dia Sudah Kalah Dengan Pukulan Mematikan Kita Oke Teman Teman Yang Ini Disini Kita Kayaknya Video Kita Akan Berakhir Karena Ultraman Puma Sudah Melawan Semua Ultraman Yang Ada Di Game Ultraman Fighting Evolution 0 Ya Coy Dan Tidak Ada Lagi Yang Bisa Ultraman Puma Ini Lawan Tidak Ada Lagi Ultramannya Teman Teman Jadi Di video Kali Ini Sampai Disini Saja Dulu Abang San Ingatkan Lagi Kepada Kalian Buat Kalian Yang Masih Belum Men Subscribe Channel Ini Subscribe Sekarang Bantu Abang San Mencapai 1 Juta Subscriber Sip Sip Semuanya Oke Oke Teman Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Bye Bye